Sementara itu pihak keluarga Japri, informan polisi yang meninggal dunia usai menceburkan diri ke Kali Ciliwung saat diserang ketika melakukan penggebegan di kawasan Berlan, Jakarta Timur, masih menunggu kedatangan jenazah di rumah duka di kawasan Cepaka Putih, Jakarta. Jenazah Japri, informan yang tewas usai menceburkan diri ke Kali Ciliwung di otopsi di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Otopsi jenazah dilakukan untuk mengetahui penyebab tewasnya korban. Sementara itu keluarga korban menunggu kepulangan jenazah ke rumah duka di kawasan Cepaka Putih, Jakarta Timur. Mereka berharap proses otopsi cepat selesai dan jenazah Japri bisa segera dimakamkan. Saat kejadian, korban tidak sempat pamit ke keluarganya dan mereka mengetahui Japri meninggal dunia dari tayangan televisi. Dia itu suka ikut Pak Bowo aja. Ya, kalau ini Erna disuruh ke kantor nih, dia bilang, Pak Bowo, yaudah pergi malam, kadang-kadang siang, kalau ada telepon, pergi dia. Jasad Japri ditemukan mengambang di sungai Banjir, Kanal Barat setelah meloncat ke sungai Ciliwung menghindari amukan warga saat penggerbekan bandar narkoba di Berlan, Matraman, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, di tubuh korban menempel sebuah tas lempang berisi dua telepon genggam serta sebuah sarung pistol. Hingga kini sejumlah petugas kepolisian masih berjaga-jaga di sekitar lokasi kejadian. Rencananya, sore hari ini petugas akan menggelar olah TKP untuk mengungkap peristiwa yang menyebabkan dua orang tewas dan belasan luka-luka. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan.